Halo Sobat Face 12, ketemu lagi dengan saya Setiawan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana Cara mengganti termostat kapsul dengan termostat digital Silahkan diperhatikan langkah-langkahnya Bagaimana prosesnya dan bagaimana cara setting suhunya Kita lanjut ke video selengkapnya Oke, daripada membuang-buang waktu langsung saja kita ke intinya Kita siapkan termostat digitalnya Ini yang termostat digital yang 220V Jadi inputnya, powernya langsung ke listrik Tidak menggunakan trapo lagi Atau adapter Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Karena ini mesin penetas yang sudah jadi Jadi kita harus membuka rak telurnya dulu Untuk memudahkan pergantian termostatnya Nah, setelah selesai kita membuka rak telur Lalu kita harus membuka termostat kapsulnya Yang harus diperhatikan disini adalah Pas pencobotan kabel power Atau langsung dari listrik Itu harus diperhatikan Untuk memudahkan pemasangan Pada termostat digital nantinya Nah, yang harus diperhatikan Karena ini mesin penetas telur Pulau otomatis kapasitas 200 butir Jadi ini ada elemen pemanas tambahannya Jadi yang harus diperhatikan adalah kabelnya Kabel yang warna Kalau warna sih tidak mengikat ya Mungkin di setiap mesin penetas telur Berbeda-beda yang harus diperhatikan adalah Jalurnya Jalur yang ke elemen Mana yang ke power Dan mana yang ke termostat Itu untuk memudahkan saja Yang harus ditandai agar tidak terjadi Consulating Dan harus dipisahkan Mana kabel yang ke elemen pemanas Mana kabel power Dan mana kabel lampu Untuk memudahkan pemasangan termostat digital Nah, setelah selesai Kita memisahkannya Kita persiapkan Kita membuat hubang Agar lebih terlihat rapi saja Nah, setelah selesai Membuat lubang Kita masukkan Kabel sensor Kabel ke lampu Dan kabel powernya Lalu kita pasang Dan kita bautkan Di dinding bagian depan Mesin penetas telur Untuk memudahkan Pemantauan suhu Dan penyetelannya nanti Nah, setelah selesai Memasukkan Kabel semua Hal yang harus dilakukan adalah Karena Kabel yang bawaan sebelumnya itu Pendek ya Tidak Cukup untuk Nanti pas pemutaran Rak mesin Jadi harus dilakukan penyambungan kabel Nah, dan ini Ini kabel power Kabel merah Dan hitam Ini kabel power Ini inputnya langsung ke listrik Oke Yang harus diperhatikan Yang merah Sama yang warna hitam Ini inputnya Itu kabel power Kita lakukan penyambungan Serapi mungkin ya Dan sesafety mungkin Untuk menghindari Hal-hal yang tidak kita inginkan Mungkin bagi Yang sering melakukan hal ini Pergantian termostat Atau yang Sudah paham Di bidang kelistrikan Itu tidak akan ragu lagi Cuma Bagi sobat semua Yang baru memulai Dan Ingin mencoba sendiri Itu harus berhati-hati Sampai terjadi Konsleting listrik Yang akan mengakibatkan Kerusakan Pada Komponen-komponen Mesin penetas telur Nah setelah selesai Penyambungan Kabel input Yaitu kabel power Langsung ke listrik Sekarang Yang ini yang kuning hitam Kuning hitam Itu langsung Ke lampu Dan kita harus Lakukan Penyambungan kabel lagi Oke kita sambungkan Kabelnya Ini fungsinya Di Kabelnya Ditambah Disambung Agar Tidak mengganggu Pada saat Pemutaran Rak mesin Dan Jika Kabelnya cukup Itu sebenarnya Tidak perlu Disambung Ya Kalau bisa Kabel cukup Ini karena Kabelnya terlalu pendek Jadi Saya legukan Penyambungan kabel Agar tidak mengganggu Pas pemutaran Rak telurnya Nanti Setelah selesai Penyambungan Jangan lupa Dirapikan lagi Untuk Menghindari Konsleting Atau Untuk Merapikan Kabel Nah kabel Seperti ini Dan ini Belum terlalu rapi Ya Nanti Di akhir Akan kita Rapikan Nah dan ini Kabel Itu Yang satu Yang warna hijau Tadi itu Kabel ke Elemen Yang langsung Disambungkan Ke lampu Dan dari Elemen Yang satu lagi Yang warna Hitam Itu disambungkan Ke Kabel power Nah Sekarang kita Coba Untuk Menghidupkannya Dan langsung Kita akan Menyetelnya Setelah selesai Pemasangan Jangan lupa Untuk Merapikannya Dan Ini sebenarnya Belum Terlalu rapi Nanti Di Pas finishing Nanti saya akan Rapikan kabel-kabel ini Agar tidak mengganggu Pada saat Pemutaran Dan Nah Kita hidupkan Dan kita akan Coba untuk Menyetelnya P kosong Tadi Itu fungsinya Untuk Batas Terendah Yaitu Batas Hidup Lampu Jadi P kosong Ini fungsinya Untuk Batas Aliran Listrik Hidup Dan P satu Ini Fungsinya Untuk Batas Maksimal Atau Pemutus Arus Oke Kita coba Kita tempelkan Di Lampu Nah Seperti ini Terus naik Dan Tiga Tiga Delapan Dan Tiga Mati Setelah Tiga 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 Jadi P kosong Batas Minimal Yaitu Batas Hidupnya Kembali Arus Dari Listrik Dan P satu Itu Batas Maksimal Suhu Yaitu Batas Untuk Pemutus Lampu Jadi Untuk Suhu Akan Tetap Stabil 37,5 Derajat Celsius Itu Hidup 38 Derajat Celsius Mati Lampunya Jadi Suhu Di dalam Ruang Mesin Akan Tetap Stabil Dan Suhu Tersebut Adalah Suhu Normal Untuk Menetaskan Telur Ayam Atau Telur Bebek Nah Setelah Kita Lakukan Penyetelan Kita Rapikan Kabel Sensornya Cukup Digantungkan Saja Posisinya Pas Di Atas Telur Agar Akurasi Membaca Suhu Lebih Akurat Nah Setelah Selesai Kita Pasang Kembali Untuk Rak Mesin Batas Telurnya Dan Yang Harus Diketahui Adalah Untuk Kelembaban Telur Ayam Antara 55 Sampai Dengan 65 Persen Kelembabannya Untuk Suhu Antara 37 Sampai Dengan 38 Itu Untuk Suhunya Suhu Normal Dan Kelembaban Yang Normal Oke Kita Coba Untuk Lakukan Pemutaran Rak Mesin Apakah Ada Kabel Kabel Yang Mengganggu Atau Memang Sudah Bagus Atau Memang Apa Yang Harus Kita Rapikan Kita Rapikan Dulu Agar Tidak Mengganggu Pada Saat Proses Penetasan Terima Oke Sepertinya Sudah Bagus Dan Seperti Ini Cara Mengganti Termostat Kapsul Dengan Termostat Digital Kelebihan Termostat Digital Adalah Dia Kita Tidak Perlu Ragi Repot Untuk Menyetel Suhu Dengan Cara Memutar Dengan Obeng Seperti Yang Kita Lakukan Pada Termostat Kapsul Karena Kalau Termostat Digital Ini Sudah Dilengkapi Dengan Tombol Dan Angka Untuk Membacanya Dan Kabel Sensor Cukup Panjang Kurang Lebih Sekitar 1 Meter Jadi Memang Sangat Memudahkan Kita Untuk Meletakkannya Di Bagian Tengah Bagian Samping Dan Itu Yang Dan Itu Lebih Akurat Kalau Yang Digital Dibanding Dengan Yang Kapsul Saya Rasa Cukup Mudah Untuk Mengganti Termostat Kapsul Dengan Termostat Digital Dan Mungkin Bagi Sobat Sobat Yang Belum Terlalu Paham Atau Ingin Bertanya Silahkan Bertanya Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!